Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Tentang eksploitasi, dalam hal ini ada eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi terhadap anak, maka pihak yang membiarkan terjadinya eksploitasi sesungguhnya bisa dipidana. Jadi bukan hanya pihak yang menjual, bukan hanya pihak yang maaf menggunakan layanan seksual dari anak tersebut, tetapi juga bahkan pihak yang membiarkan pun sesungguhnya bisa diproses secara pidana. Siapa misalnya pihak yang membiarkan itu? Andaikan ada keluarga atau teman yang mengetahui sudah terjadinya eksploitasi tersebut, tapi kemudian tidak melapor, membiarkan terjadi eksploitasi tersebut, maka pihak tersebut juga sepatutnya diproses oleh teman-teman di polisnya. Oke, kemudian Ibu, kalau motifnya adalah ekonomi, sebetulnya berapa uang yang diperoleh oleh pelaku? Jadi sementara ada Rp150-400. Rp150.000 sampai Rp400.000, itu dari belasan orang? Itu dari satu orang. Hanya dari satu orang? Dari satu orang. Berarti kalau diduga ada belasan pelaku lain yang menggunakan layanan seksual ini, apakah berarti yang lain tidak membayar atau bagaimana Ibu? Yang lain juga jadi per orang. Oke, lalu katanya korban diiming-imingi pelaku handphone ya Ibu? Sikap korban saat itu seperti apa? Karena dia juga membutuhkan handphone ya, dia mau, tapi dia tidak tahu akan seperti ini. Tidak tahu bahwa dia akan didual seperti itu dengan pelaku. Terima kasih. Sisu kebangkitan petayu ini dihentikan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton